Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Dime dan disini gue mau bikin video singkat aja karena semalam sekitar jam 11an gitu Rockstar ngerilis patch GTA Definitive Edition versi 103 dan akhirnya dirilis juga di semua platform termasuk PC Fixenya ini ada banyak banget kalian bisa baca sendiri nanti dan linknya bakal gue taruh di deskripsi Karena disini gue mau nunjukin perubahan yang dampaknya itu paling kelihatan Pertama soal kabut, mereka akhirnya nambahin fitur kabut yang bisa dinyalamatiin di settingnya Namanya itu Ground Heist kalau nggak salah yang ini di bagian grafik Dan harus diakuin kalau kabut yang semacam ini tuh bisa bikin GTA San Andreas jadi terasa lebih indah Nggak langsung plong gitu lah draw distance-nya Tapi disini ada sedikit yang bikin ganjel karena meskipun di darat kabutnya ini kelihatan bagus banget Pas terbang pake Hydra atau pake Hunter, di ketinggian tertentu kabutnya ini jadi kelihatan aneh Jadi kelihatan datar gitu Sehingga tempat-tempat tinggi kayak Mount Ciliat dan Maze Bank Tower ini kelihatan ada setengah yang bersih nggak ada kabutnya Dan gue nggak perlu komentar banyak tapi kalian bisa lihat sendiri disini perbedaannya antara kabut dari Rockstar sama kabut dari Modder Dan kalian nilai sendiri Terus yang kedua soal hujan yang sekarang itu lebih diperhalus Tapi saking halusnya di waktu-waktu tertentu kadang kita nggak bisa bedain sekarang itu lagi hujan atau nggak Contohnya seperti disini yang kalian sendiri bisa lihat kalau di kejauhan itu lagi hujan sekarang Tapi di dekatnya CJ, di sekitarnya CJ itu nggak kelihatan hujannya Di beberapa interior juga udah diklaim di patch notes-nya bahwa hujannya itu udah nggak nembus lagi Tapi waktu gue tes di garasinya Big Smoke yang ini lumayan terkenal ya bugnya ya Kalian bisa lihat sendiri kalau ini nggak ada perubahannya sama sekali Dan di GTA 3 hujannya juga udah lebih diperhalus sekarang Tapi ya bug-bug yang game breaking itu masih ada disini Target outline juga udah bisa dinyalamatiin sekarang Terus sound menunya GTA 3 dan GTA Vice City itu juga udah balik ke original Karena sebelumnya itu ngikut soundnya GTA San Andreas Tapi dari sekian banyak yang diperbaiki dan ditambahin Yang paling gue suka itu ya yang ini sih, kamera sinematiknya ini Dan gue sedikit berharap kalau di patch selanjutnya Rockstar itu bakal ngasih fitur untuk bisa matiin HUD-nya Jadi biar bisa ambil screenshot gitu lah meskipun sebenernya Dari kemarin-kemarin juga udah ada modnya Mod kabut juga dari kemarin udah ada Mod hujan udah ada Terus yang matiin target outline itu juga ada Ya entahlah ini patch yang sebenernya pointless untuk player PC Oh iya satu lagi Tangannya Rider ini sepertinya udah dibenerin sekarang Tapi nggak tau ini modelnya itu sesuai sama standar game di tahun 2021 Atau nggak kalian nilai sendiri Ultrice juga udah di operasi plastik sedemikian rupa Biar sesuai banget sama namanya Terus kalau kita naik quad atau hydra terus pakai first person Dan lihat ke belakang Mukanya CJ itu sekarang udah hilang Gue juga sempat ngecek beberapa bug seperti jembatan ini Yang sekarang udah muncul lagi Tapi bug-bug lain yang terkenal itu masih ada Kayak di GTA 3 ini yang masih ada collision ya Meskipun objeknya itu nggak ada Atau pohon-pohon ini yang nggak ada collision Meskipun objeknya itu ada Dan masih ada banyak lagi bug yang perlu diperbaiki sama Rockstar Biar para fans dan para investor itu nggak marah-marah Karena kalau yang marah itu cuma fans aja Gue yakin patchnya itu nggak bakal sebanyak ini Seperti apa yang terjadi pada remaster-remaster sebelumnya Jadi ya terima kasih banyak kepada para investor Yang udah mukul pantatnya Rockstar Biar nggak bohongin konsumen melulu Dan segitu dulu aja update videonya kali ini Karena gue lagi dalam proses ngerjain beberapa video sekaligus Termasuk salah satunya adalah Drama terbarunya Take-Two Interactive Yang baru aja tadi pagi dikabarkan lagi perang hak patent Dan akhirnya ada beberapa perusahaan yang jadi target Termasuk game ini It Takes Two Dan besok Atalusa gue akan mempublish sebuah video spesial Sebuah video langka gitu lah ya Tentang... Ya kalian lihat sendiri aja nanti Jadi ya ketemu lagi kalau videonya nanti udah siap Makasih banyak buat kalian yang udah mampir Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Outro Outro Ton